Intro Kalo tips mengenai perawatan sebenernya sih gampang banget Gampang banget ya Dimana kalo kita mencintai sesuatu pasti kita akan menjaga dengan baik Akan meletakkan kembali pada kotaknya biar tidak rusak Atau kayaknya dia kelipet lah atau gimana Kayaknya bisa putus atau gimana Kalo untuk kayaknya warna segala macem itu ya Tentu kalo kita menggunakan aksesur kan mempercuk kulit Ya ada foundation, ada parfum segala macem Ya itu tentunya kalo yang ada baiknya adalah sebelum kita simpan Harus kita lap dulu Ya dengan ketembat Atau dengan kapas Dengan air hangat Sapun sedikit aja di bersih ini Tidak bisa ada cukup Dan lebih baik ditaruh dulu biar-biar rada kering dulu Ya biar gak lembab Itu lebih baik sih Ya kalo ada yang rusak banget ya kembalikan pada pembuatnya Sebetulnya kan contohnya kalo ini sekarang rusak atau warnanya pudar Bagaimana kebaikan pada saya bisa bikin putih lagi dan bersih lagi Memang aksesoris ini banyak jenisnya dan banyak bahan-bahan yang saya pergunakan dalam membuat sebuah aksesoris ya Ada mutiara, ada kristal, ada sirkon, ada bulu-bulu juga Ya itu tentunya masing-masing mempunyai suatu kelemahan sendiri dan kelebihan tersendiri Ya contohnya bulu Bulu tentunya kan tau kalo kena air kan pasti akan rusak Air spray akan rusak Ya itulah tentu kita harus hindari dari itu Dimana kita harus membuat dia itu Kalo bulu itu kan makan debu ya Kalo bisa dituduh plastik Tapi tidak membuat dia sampai dia tercekek Atau namanya sampai menimpa dia menjadi penyok gitu Jadi masing-masing kita lihat dari bahan-bahan tertentu contohnya ini mutiara Ya mutiara ini sebenernya sih perawatannya gampang banget Cuman hanya dilap aja dengan kain basah Ini adalah koleksi tiara Tiara saya menggunakan logam Terus ada Viconia, ada Swarovski Nah ini juga sama perawatannya adalah Hindari dari namanya air spray Karena ini kan diletakkan di atas kepala pengantin Dimana sangat bahaya kalo kena air spray Atau kena foundation Jadi ini sama Sam perawatannya adalah hasilap juga Setelah dipakai atau dikembangkan kepada saya Untuk saya membersihkan lebih lagi Yang mencinta accessories banyak Yang membutuhkan accessories juga banyak Tapi ada juga memakai accessories karena bukan suatu kecintaan Tapi karena suatu kebutuhan yang hanya Oke saya hanya harus pakai ini harus pakai ini Yaudah dia yang mencintai ya itulah Ya kan mau semahal apapun juga saya yakin akan rusak gitu Ya kan tapi kalo dia membutuhkan dengan rasa hati Cinta dan sayang dan menyukai itu Buatannya dia akan menjaga dengan baik sih gitu loh Jadi mau harga yang murah Mau yang mahal kek Kalo di hati tidak cinta ya tetep aja akan hancur Terima kasih telah menonton